Jadi, di video kali ini aku akan keliling beberapa perpustakaan hits di Jakarta yang mungkin bisa kalian jadikan tempat untuk kerja, nunggas, atau sesimpel baca buku Barangkali kalian udah bosan kerja dari kosan atau kafe mulu Ini adalah video yang tepat buat kalian semua So, kalau misalkan kalian tertarik dengan video ini, mari kita jalan-jalan Setia-tia! Sekarang, aku lagi ada di perpustakaan nasional di Jakarta Pusat Ini adalah perpustakaan terbesar di Indonesia Jadi, gak aneh ya kalau misalnya emang disini jumlah lantainya aja ada hampir 20an Atau bahkan lebih dari 20 lantai Kalian terdiri dari sangat banyak section yang harus kita explore hari ini Mungkin gak semua kali ya Cuma aku akan explore beberapa tempat yang pastinya pas untuk dipakai kerja-kerji Maupun kalian baca-baca buku gitu Nah, kontel kalian mau kesini bisa bawa kendaraan sendiri Totally convenient karena parkirannya cukup luas Baik motor maupun mobil dan gratis pula Kalau jam bukanya sendiri, ini tuh buka dari jam 8 dan pagi sampai jam 4 sore kalau hari biasa Tapi kalau hari minggu kayak gini jam 9 pagi sampai setengah 4 sore aja Mari kita coba lihat dan explore apa aja yang bisa menjadi hal menarik dari sini Siapa tau kalian termotivasi untuk mulai belajar atau kerja dari perpustakaan di kota masing-masing kan? Oke kita stage-nya ya Langsung! Nah, kalian registrasi dulu Abis itu nanti ciptipin barang-barang di locker sana, guys Jadi kalau misalnya kalian mau masuk Itu kalian butuh identitas diri Entah KTP, entah apa Untuk mendaftarkan diri kalian di perpustakaan ini Jadi dompet dan lainnya jangan sampai ketinggalan seperti kita Daftarnya di lantai 2 Jadi kalau misalnya di sini itu sebenarnya cukup enak karena spacey dan space untuk kalian laptopan itu cukup banyak Ini tidak perlu dirembangkan ya Ada 22 lantai kursi, kemeja, colokan, jam nggak ada Wifi-nya juga oke, udah aku cobain Mantep banget Paling kekurangannya cuma fasilitas liftnya aja, ngantri banget jadi nggak serius buat diri dulu Oh, terus itu juga ruang multimedia Yang di mana kalian bisa punya komputer-komputer di sini Kalau buku-buku, nah aku nggak selesai yang buku-buku Karena liftnya ngantri Jadi ini khusus aku memilih lantai yang enak dibuat kerja-kerja Walaupun kayaknya kalau buat meeting Kayaknya nggak bisa terlebih-lebih baik Soalnya di sini lebih tenang Jadi contoh kalau kalian mau deep work gitu Sediri, nah ini oke banget Masyola sama Atau lihat juga cukup banyak Misalnya kalian gunakan di sini jadi tidak perlu takut ya Nah kalau lantai paling enak itu sebenarnya lantai 12 ya Sumpah yang aku alamin Tapi kalau misalnya lantai 22 itu juga rame banget juga Tapi pas banget kalau kalian suka kayak baca buku-buku cerita kayaknya banyak di situ Kalau kalian mau dateng kalian tinggal dateng aja Di sini buka dari jam 9 sampai jam 5 sore kalau nggak salah Terus kalian tinggal di sini Scan barcode yang ada di sini Registrasi Udah nanti pakai barcode-nya untuk masuk ke dalam Menurut aku purpose-nya keren banget Paling kekurangannya kita nggak bisa bawa minuman dan makanan ke dalam purpose Tuh kalian lihat sendiri ya Tuh nggak bisa bawa tas kecil sendiri Harus dititipin di locker Jadi kalau misalnya kalian bisa nyugas Tapi terus harus sambil minum gitu Kayaknya bakal agak susah untuk dilakukan di sini Cuman kelebihannya di sini itu Fasilitasnya super lengkap Nggak cuma buku-buku ya Tapi kayak bahkan di sini ada ruang multimedia Kalian bisa pinjam komputer di sini Terus ada wifi Ada mushola Ada toilet Bahkan ada ruang podcast guys Terbiasa fantastis Terus habis itu di sini itu Sailingnya kan tinggi banget ya Jadi nggak terlalu berisik Walaupun aku ngomong segini Tetap masih end gitu dan nggak terlalu mengunggu orang lain Karena ceilingnya cukup tinggi Jadi suaranya nggak mantul, nggak berisik Even di sini karena masih cukup baru ya Kalau nggak salah baru launching 8 Juli 2022 Jadi masih banyak banget yang dateng Terus foto-foto dan lain-lain Selewarkan Cuman masih cukup oke untuk konsentrasi Kerja dan atau baca buku Di dalam perpustakaan Jakarta ini Kalian harus mencoba Cobain guys, ayo kita keleli Gimana tanggapannya S1, S2, perminyakan dan berakhir seperti sekarang? Apakah ini mungkin? Atau hanya fiksi? Ya, buku cerita ya Buku cerita? Ya Mungkin kalau tahun 1800 mungkin ya pak? Nggak tapi Saat gue speaking harga minyak sekarang lagi tinggi sih Harga minyak sekarang Karena perang Ya Ya Aminin lah Amin ya Nah di sini tuh sebenarnya ada sekitar 5 lantai Cuman Kayaknya yang masih aktif masih nggak terlalu banyak ya Masih 3 lantai yang aktif Tapi sebenarnya ada 5-6 lantai guys Aku baca-baca Walaupun kalian bukan orang DKI ini Apis guys Fasilitasnya bisa dipakai Kalau kalian berusun ke Eja Di cafe atau di kawasan This is definitely a really good choice for you Jadi aku lagi ada di perpustakaan Erasmus Ruiz Yang udah berdiri dari 1915 kalau nggak salah Nah di sini biasanya ada pameran-pameran gitu Nah ini kebetulan ada pameran soal material gitu Dan biasanya ada lagi yang lain sih Kalian bisa cek website atau instagramnya kayaknya Nah kita mau cobain masuk ke dalam perpustakaan Nah sekarang aku lagi ada di perpustakaan Erasmus Ruiz Di dalam kedutaan Belanda Nah ini perpustakaan sebenarnya udah berdiri cukup lama ya Berpuluh-puluh tahun yang lalu Cuman kayaknya baru dipugar jadinya bagus banget Di sini nuansanya putih-putih coklat gitu minimalis Dan koleksi buku di sini itu kebanyakan buku-buku yang berbahasa Belanda Tapi ada juga sih buku-buku bahasa Indonesia Total itu ada sekitar 14.000 buku yang ada di perpustakaan ini Nah kalau misalnya cara masuknya sendiri Aku tadi tinggal nulis aja dan masuk Nah emang nggak terbesar perpustakaan ini Cuman nyaman banget ada wifi Ada AC yang dingin banget Kalau kalian suka duduk-duduk baca foto-foto juga sekalian Tapi yang penting harus tenang Karena ini aku juga fisik-fisik guys Perpustakaan ini tuh buka dari jam 20 pagi Sampai jam 2 atau 1 siang Kalau di hari Sabtu, kalau di hari BSS sampai jam 4 sore Lokasinya sendiri ini ada di daerah Kuningan Jakarta Selatan Jadi kalau misalnya kalian mau mencari solatana baru Buat, you know, kerja atau belajar Atau simply baca buku atau ngobrol Walaupun bisik-bisik, bisa banget ke sini Tempatnya oke sih, masih nyaman banget Kalau misalnya buat temen-temen yang ingin baca Itu pertama yang kedua Kalau misalnya temen-temen suka baca koran Mereka juga sedihan tabloid sama koran Ada Jakarta POS juga Jakarta POS Bisa buat belajar bahasa Inggris Dan lain-lain bloggenya Untuk temen-temen yang mau belajar bahasa GRT Bahasa Belanda Contoh banget ya Tempat itu resource-nya banyak banget Tapi tadi sejauh yang aku lihat Kayaknya buku bahasa Inggrisnya agak kurang banyak ya Antara Indonesia atau Belanda Yes Ya tapi adalah kata-kata yang mirip-mirip bikin sama kata bahasa Inggrisnya Jadi 0% dari isi buku tadi itu aku menyerap sedikit yang Wih, bayar kok Atau tidak Oke kira-kira kayak begitu Terima kasih yang udah nonton Library Tour kali ini Semoga kalian suka Next kasih tau Mending kita jalan-jalan kemana lagi Yes Taruh di bawah-komen di bawah Semoga videonya bermanfaat Terima kasih Dan sampai ketemu guys di video selanjutnya Bye